26 anak dari berbagai usia di Kabupaten Banyumas mengikuti hitam masal yang dilaksanakan di Sentra Satria Batu Raden. Kegiatan dilaksanakan sebagai rangkaian peringatan HUT Sentra Satria yang ke-47 Kamis kemarin. Kepala Sentra Satria Batu Raden, Darmanto, menyebut pihaknya melaksanakan sejumlah kegiatan sosial guna memperingati hari jadi Sentra Satria yang ke-47. Di hari sebelumnya telah dilaksanakan kegiatan donor darah. Sedangkan puncaknya kali ini untuk digelar hitam masal dan penyerahan bantuan asistensi rehabilitasi sosial atau atensi kepada puluhan difabel. Bantuan yang diberikan antara lain satu unit kendaraan roda tiga, delapan kursi roda, tiga belas walker, dua puluh tripod, dan lima tongkat penuntun adaptif bagi Tuna Netra. Total bantuan yang diberikan senilai lebih dari 70 juta rupiah. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Wasta mengatakan kegiatan dilaksanakan untuk membantu masyarakat yang hendak menghitankan anaknya namun terkendala masalah biaya. Baik keluarga mampu maupun tidak mampu mengikuti hitanan masal gratis ini. Bisa bermanfaat untuk semuanya dan di sini ini dalam rangkaian seluruh acara ini tidak ada yang meminta apapun. Benar-benar dari kemensos itu yang dibagilkan ke sentra baturatin itu, makadakan acara bakti sosial yang insya Allah semuanya akan bermanfaat buat masyarakat bagi mas dan sekitarnya. Menurutnya, hitan tersebut sepenuhnya gratis tidak ada biaya apapun yang dikeluarkan para peserta. Dari pantauan terlihat berbagai ekspresi tunjukkan anak yang dihitan mulai dari tegang histeris ketakutan. Ia menyebutkan pihaknya sudah terbiasa melakukan kegiatan hitan masal. Khususnya kali ini pihaknya bekerjasama dengan Sentra Satria Batu Raden dan ke depan rencana sinergi bersama untuk membantu masyarakat akan terus digalakan. Dari Banyumas, Ahmad Nur Ajiwibowo, Satolit TV, Mewartakan.